Nah ini dia kita udah sampai di perbatasan guys Perbatasan Sumbar Riau Oke kita ini sekarang di Tanjong Bali Oke guys jadi inilah dulu Inilah kota perkampungan yang ditenggelamkan dulu Nah ini kalau ke kiri ini ke Candi Muara Takus guys Kita pun belum pernah juga pergi nih Candi Muara Takus Halo selamat sore kota Pangkalan Oke guys hari ini kita akan melakukan perjalanan lah Dari Pangkalan ke kota Pekanbaru Ini kita disinilah biasanya Acara Belimau setiap tahun guys Inilah ikon Pangkalan ini Majeraya Setiap tahunnya rame disini Ini pas di bawah jembatan Jadi hari ini kita akan melakukan perjalanan Dari Pangkalan Sumatera Barat ke kota Pekanbaru Kemarin lah kita sampai disini Malam-malam perjalanan Jadi kita tidak buatkan lah videonya Video perjalanan dari kota ke Dari Pekanbaru ke Pangkalan Karena udah pernah juga lah kita buatkan kemarin Perjalanan kota Pekanbaru ke Pangkalan Dan hari ini kita akan melakukan perjalanan dari Pangkalan ke kota Pekanbaru Melihat suasana seperti apa Di saat ini tahun 2023 Ini bulan September guys Tanggal 3 ya Tanggal 3 September Tahun 2003 Oke kita lanjut ke depan guys Jalannya bagus nih Ini udah di apa Semenisasi kayaknya di beton Ini sering rusak mungkin Kemarin ada juga jalan buka tutup juga nih Di Pangkalan ini dekat Tanjung Bali kalau nggak salah Ada jalan rusak Wih situ dia Depan kita guys Seperti gunungan Wah ini dia ikon Ikonik juga nih Apa nih Rumah Rumah adat nih Rumah adat nih Tengok ciri khas Sumatera Barat Ini kayaknya udah Tidak dipakai lagi nih Nggak tau juga nih Kita sekolah Entah apa Tengok ciri khas Mobil 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 Usu batu Ini di Pangkalan juga lah Masih nih Lagi berbaikan juga nih Memperbaiki jalan yang Gelombang-gelombang guys Dikerok Lagi pengerjaan jalan lah Lagi dikerok nih Mau dibagusi lah kayaknya Kayaknya banyak juga yang lubang-lubang Yang gelombang Didatarkan kayaknya Renovasi keren lah Kalau ada Perbaikan seperti itu Biar mulus jalan yang Kita lihat Yang tadi Kita lewat di belakang Di Di Apa Di beton Di semenisasi Kalau semen kan tahan Oke Kita lanjut terus Kedepan guys Oke kita ini sekarang Di Tanjung Bali Oke guys Jadi inilah Dulu Inilah kota Perkampungan yang Ditenggelamkan dulu Ada Apa Proyek PLTA dulu Jadi inilah Tanjung Bali Dulu perkampungan ini Banyak nih rumah-rumah Mungkin dah hancur Kena air mungkin Lu kayak dulu ada Masjid Maren disana Kita lihat Jadi inilah Desa Atau kampung lah Yang ditenggelamkan Oleh Proyek PLTA dulu Sekarang udah dipindahkan Juga lah Di daerah Petapan sana Kalau gak salah Oke Sepertinya suasananya sekarang Udah kayak Ini kayak air kering Karena mesin kemarau juga Biasanya air Itu Biasanya jalannya Tenggelam tuh guys Ada bacaan jalan Itu banyak juga Ada orang mancing tuh Di bawah Oke Kita lanjut lagi guys Ini keren guys Wah Turunan kita Menurun Nanti kita menanjak lagi nih Keren jalannya Oh jauh tuan nih Gue mau makan Sibur Gue mau makan Sibur Kok gini tinggi ya Bukit ini Wah Jadi sekarang kita Menanjak lagi Tadi udah nurun Nah Kita naik lagi guys Sangat Keren Keren lah Keren lah Matra Barat ini Yang mungkin Seru nih Jalannya nih guys Harus hati hati Harus kontrol nih guys Tikungannya kan Tikungan tangguh lah Malam ini agak sedikit Berlubang jalan Sekarang nih Makanya tadi Mungkin dari sana mulai Dari pangkalan sana Perbaikan nih Udah nampak juga Nampak Sama-sama kita lihat tadi Pengerok jalan Untuk Mengerok jalan lah Nanti di Diperbarui lagi Nah disini yang udah mulai Bagus jalan Masih banyak juga nih Jalan yang di temple Wow Ini dia Biasa kita singkat sini nih Kalau kita biasa dulu naik bus Ini rumah makan Kelok indah Kalau kita naik bus Biasanya di sana lah Kita istirahat Makan Dulu-dulunya lah Terus sekarang gak jarang Kita naik bus Kalau ke Padang Atau ke Bukit Tinggi Selatera Barat lah Ini rumah makan lagi Kita Tak lama lagi nih Udah mau dekat nih Perbatasan Sumatera Barat Riau Nah ini dia Kita udah sampai Di perbatasan guys Perbatasan Sumbar Riau Nah ini dia Ini batas lah Ini Berarti kita Udah disampai di Riau Serang Itu dia Inilah perbatasan Jawa Yuk kita lanjutkan lagi Ini ada jalan rusak juga nih Dekat perbatasan Jalan buka tutup juga nih Ini dia jalan rusak Di perbatasan nih Sebagai informasi juga lah Bukan kawan Mau perjalanan Ada jalan buka tutup Rusak ancur Tadi malam Macet Ini lokasi Di perbatasan Ini juga ada jalan Apa nih Ini mau ditimbun Kayaknya longsor atau rusak nih Oh longsor nih guys Ya longsor nih Ayo lah Kita lanjut lagi Oke kita udah di Jembatan 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 PLTA Jembatan 2 nih Kalau ada salah Ya deh Proyek PLTA dulu Inilah Sungai yang dibuat nih Jadi danau guys Jadi sekarang tempat Orang Ternak Apa Pihara ikan Disinilah ikon Jembatan Jembatan Sampai Seperti danau Ya dulu Ramai Ini disini Kalau hari-hari Minggu nih Sekarang nih hari Minggu Cangka sepi guys Kalau dulu Baru-baru Dulu Setiap hari Minggu Ini ramai Ini orang nongkrong Kalau orang Mau kesumbar Kesumbar Nah disini Istirahat Itu Tempat-tepinya Itu ada juga Tempat Tengkelongan Tempat istirahat Ngopi Makan Mindumi Makan-makan Oke kita lanjut Lagi guys Terus Koto panjang Rantau berangin Kita memasuk Di daerah Rantau berangin Ini ada SPBU Baru guys Baru nih Dulu kita belum ada Nampak Terus di depan Ini ada Gapura Candi Muara Takus Macet Ada Apa lewat Oh ini Kalau ke kiri Ini Ke Candi Muara Takus Guys Kita pun Belum pernah juga Pergi Candi Muara Takus Kita ke depan Lagi Ini Sudah Mulai Ramai Sini Macet Kita udah mau nyampe Daerah apa nih Dah Daerah Mau dekat lagi Lagi Rantau berangin Berkisar 20 kilo Kurang lebih Di depan kita Ini ada jembatan 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 1 PLTA PLTA Kota panjang Kita coba ikut Lagi Oke kita mau nyampe Di jembatan 1 PLTA Ini tempat Kalau Turing Jalan-jalan Kita naik motor Disini lah Istirahat dulu Tempat Santai Pas di jembatan Rantau di jembatan Ini Rantau di jembatan Seru Seru Kalau rame-rame Ini Kalau udah rame-rame Ini Kalau gak kontrol Pasti Gagal-gagalan Karena emosi Kalau gak bisa Ditahan Kita touring Rame-rame Itu hati-hati Guys Hewan Ini Jalan tol Sumatera Barat Ini lapogresnya Sekarang Masih Dalam Pengerjaan Lagi Masih Lancar Pengerjaan Jalan tol Ini dia Progres Oh ini Dari sini Kayaknya Seperti Res area Gitu Ini air Basah Licin Banyak Pengerjaan Pengerjaan Jalan Banyak Alat Berat Eskapator Ini dia Di depan kita Ini dia Akan 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 Dibuat Jalan tol Sumbar Riau Sumbar Riau Riau Sumbar Terima Terima Kita mau sampai di LTA Jalan keriting Bergelombang Hati-hati kalau jalan malam Banyak jalanan rusak juga Bergelombang Berkeriting Kita di tebing Kita serang turunan Sudah mau nyampe ke Bendungan PLTA Koto Panjang Oh ini yang diambil orang pasir Batu-batu Batu granit Eh bukan Batu gunung Kerikil-kerikil Oke guys Asik juga ni Saya sekali jalan kita ni Turing 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 keluarga Turing dadakan juga ni Bawa satu keluarga lah Dua motor Wah ini di depan kita ni PLTA Koto Panjang Monyet guys Ada monyet Di anak-anaknya Ini dia GSP PLTA Koto Panjang Apa Bendungan ni Oke lah lanjut kita terus Rencana mau singgah nih Nggak usah lari dah mau sore Ini Rantau Berangin Disini tempat santai Kalau istirahat Kalau kita bermotoran Motoring Biasanya kita dulu disini guys Stand by Istirahat Ngopi Makan Makan Indomie Ini dia Di posisi Di lokasi Di Rantau Berangin Ini Tidak salah ni depan ni Ada Simpang juga Nah ini dia Simpang Kalau lurus Ke pasir Ujung batu Kita akan ke kanan Ke kota Bukan baru Oke nanti kita Cari tempat dulu Istirahat kita Belum ada berhenti Ini Oh Cari makan juga Lapar Ini jembatan Rantau Berangin Banyak Ternak ikan disana Ikan emas Itu juga Jembatan Rantau Berangin Nah ayo kita Let's go lagi Cari tempat Mopi lah dulu Ini kalau udah Menyampai Agak macet Disini banyak lah warung-warung Dulu Ramai guys Disini Oke kita mulai lagi Kita siap Istirahat tadi Kita siap Ngopi Siap makan juga Oke kita lanjutkan lagi Hari udah jam 6 Jam 6 lewat Nanti benar-benar sampai lah Jam 6 Di Bang Kinang Oke Bismillahirrahmanirrahim Ini kita dari Rantau lagi Siap makan Tadi Siap Istirahat juga Mendinginkan motor Tadi belum ada Kita berhenti Tadi dari Pangkalan Dari sumbar Tidak ada berhenti-berhenti Tadi berhentinya Di Rantau tadi Kita makan Mopi juga Oke kita lanjutkan lagi Tidak terus Tidak terus Kota Bang Kinang Wah ini Selamat datang Kota Bang Kinang Wanti kita mau masuk Terah Bang Kinang Bang Kinang Salur Kota Bang Kinang Malam hari Kita nasampai Kota Bang Kinang Guys Malam-malam Gelop 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 Kameranya Kelihatan Ini Majid Islam Center Bang Kinang Inilah suasana Bang Kinang malam hari guys Dalam aja kita tidak lihat Bang Kinang malam hari ini sekalian lewat sekalian pulang kita dari pangkalan dari sumbar seharusnya di estimasi perjalanan cuma tiga jam tapi kita bikin empat-empat jam perkiraan kita berumatik jam 8 Hai lampu merah ini kalau ke kiri ini mau ke apa jembatan mau ke petapahan ayah yang saya bilang tadilah apa Tanjung Bali Tanjung Bali yang desa yang ditenggelamkan nah sekarang pindah ke sana di ujung sana di petapan sana Bang Kinang ini Bang Kinang ok jalan lampu hijau jalan ok kita lanjut lagi guys ke depan ok kita udah kita udah sampai dirimu panjang guys ya di depan UIN kampus UIN Universitas Islam Negeri sekarang sekisar jam 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 8 lewat 12 jauh juga dari kita dari pangkalan jam setengah empat 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 jam lewat hampir lima jam kita santai-santai tadi kita bawa keluarga juga tiga jam tiga jam empat jam tak salah kurang lebih empat jam nah kita udah mau belok ke jalan Goda Sakti udah mau sampai rumah jadi itulah perjalanan kami perjalanan kita dari pangkalan sumber pangkalan sumber itu pekan baru sampai jumpa di video selanjutnya thank you for watching bye bye ini di lampu merah ini lampu merah simpang Goda Sakti